Intro Mati di WIB Waktu Indonesia Bercanda Nah kalau tadi Cak Lontong sudah menjawab pertanyaan yang dilantarkan oleh Melayu Nicole Sekarang waktunya pemirsa-pemirsa yang ada di studio Mungkin dari tadi udah gatal banget pengen nanya Kira-kira apa ya solusi dari pertanyaan-pertanyaannya Langsung saja siapa yang mau bertanya Saya Oh silahkan Samping lagi nih Agak sedih nih Cak Jadi saya tuh Gak apa yang sedih banget juga gak apa-apa Gak apa ya Jadi saya tuh baru putus sama pacar saya Wah ini mah gembira Saya sedih Cak, saya sedih Saya sedih Tapi kita gembira mendengarnya Mantan saya gembira gitu Sayangnya yang sedih Iya, iya Saya baru putus nih udah 40 hari Nah terus Yang bikin susah tuh karena saya dulu waktu pacaran kemana-mana tuh berdua Ke mall berdua, supermarket berdua Terakhir saya foto KTP berdua sama dia Pak Foto KTP berdua? Iya gitu, saking sayangnya itu Iya, iya Nah sekarang putus pertanyaan saya Gimana caranya biar kalau saya kerja saya ngapa-ngapain tuh Saya tuh gak dikejar oleh bayangan-bayangan mantan saya itu Cak Baper ini Cak Karena kalau putus apalagi sering bareng terbayang-bayang terus Iya Jadi kenangan-kenangannya ya Gimana tuh Cak? Jangan dibercandai Cak Ini masalah hati Saya agak mikir dikit karena ini sensitif Apalagi ini perasaan langsung kan Jadi saya harus hati-hati menjawabnya Ada dua yang harus Anda lakukan Enam ding sebenarnya Pak, Bapak ini ini serius Jangan bercanda Khusus yang ini gak lucu gak apa-apa deh Yang penting berserius Wah saya gak siap untuk tidak lucu Saya siapnya untuk lucu Coba-coba kita dengerin dulu Saya ini jadi serba salah Kadang-kadang gak bermanfaat gak apa-apa deh Pak Yang penting lucu Sekarang gak lucu gak apa-apa Yang penting bermanfaat Yaudah Pak gak lucu gak bermanfaat Yang penting isi durasi Pak Ayo Pak Nah ini lebih bijaksana Ini lebih bijaksana Jadi Jadi gimana Cak? Ini seperti yang kita tahu Sebenarnya yang mengalami hal ini mungkin bukan cuma aco Banyak orang mengalami hal yang sama Ketika putus dari kekasihnya Kemudian dia terbayang-bayang karena kenangan yang indah Mungkin Nicole juga pernah mengalami Banyak yang mengalami ya Ya solusinya Ini saya menghibur dia dulu Supaya kamu tidak merasa bahwa ini hanya kamu yang mengalami Banyak yang mengalami Tapi yang menanyakan ini hanya kamu Berarti kamu bermasalah Jadi begini Satu cara yang paling efektif Tadi dua ya Supaya kamu tidak terbayang-bayang mantan kamu Putus berapa hari tadi? Udah 40 hari 40 hari Nah mumpung masih belum lama juga Mending balikan Ya jadi gak putus namanya Nah kalau kamu balikan sudah tidak terbayang-bayang lagi Biasanya kalau pacaran Lama apalagi ya Sudah sangat deket Itu kalau putus memang akan terbayang-bayang Tapi begitu jadian lagi Kamu sudah gak memikirkan dia lagi Biasanya gitu Pak Itulah penyebab kamu juga putus Karena ketika berpasangan dengan dia Kamu gak mikirin dia Makanya putus Begitu putus kamu mikirin Kamu lebih seneng mikirin dia Atau gak mikirin Senengin Kamu pengen gak kepikiran kan? Ya Nah makanya balikan Kalau mungkin Kalau tidak mungkin Cara yang kedua Cara yang kedua apa Cak? Kembali lagi Masalah posisi Ini nih Kenapa yang jadi posisi? Gimana nih Cak? Gimana Pak? Ini susah nih Masalahnya dia kan Merasa gak enak Dan merasa Tidak nyaman Karena dikejar bayang-bayang Iya Nah Posisi menentukan Berdirilah Dengan membelakangi Pusat sumber cahaya Itu akan menghindari Kamu dikejar bayang-bayang Misalnya Kalau matahari dari depan Kamu berdiri gini Bayang-bayang kan di belakang Kamu jalan dia ngikuti terus Dikejar bayang-bayang Makanya kalau matahari kesana Kamu harus membelakangi Bayangan lu di depan Mengejar bayang-bayang Yang pertama tadi Balikan Kok saya jadi ngerasa bodoh Pak ya? Kenapa? Saya jadi tiba-tiba merasa bodoh Kenapa Pak? Harus banyak belajar Betul Misalnya aku juga Solusi Denka Lantong ini Sangat luar biasa loh Balikan biar gak kepikiran Atau Mencerahkan Iya Iya Mencerahkan sekali gitu Eh Mohon maaf nih Ini kan masalahnya Bayang-bayang dia Bukan bayang-bayang mantannya Bukan bayang-bayang dia Yang ngejar dia Nah ini Kalau kamu merasa Dikejar bayang-bayang dia Iya Berarti kemungkinan pertama tadi Sangat Dekat untuk bisa diwujudkan Balikan Karena? Kalau kamu merasa Dikejar bayang-bayang dia Berarti dia sebenarnya Di belakangmu juga Itu di kampung Pengen balikan itu Iya Betul Betul Saya setuju Gimana? Gak puas ya? Kesel nanya kan? Selama ini bareng ya Selama ini bareng ya? Iya Gini 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 Tinggal balikan Tinggal kamu balikan badan Udah ketemu dia Luar biasa Jadi Daripada bingung Mungkin nanti dipraktekin aja Langsung ya Caya Kayaknya senyum-senyum Kayaknya ada pertanyaan lagi Pengen tanya lagi Pengen tanya lagi ya? Aku pengen nanya deh Gimana ya caranya Biar gak mager Kalau aku mager banget Kadang-kadang Ini Cari Ini menurut saya Carilah Masalah posisi lagi Bapak siatanya posisi lagi Curang Jangan pake posisi Jawaban Pak Jangan sampe Bapak ngomong Cari perumahan Yang one gate system Saya mau ngomong itu Itu klaster pak Ayo Jadi gimana Cak? Sebenernya gini Melakukan sesuatu Supaya kamu Contohnya Bagaimana caranya Supaya saya tidak Mager Seperti tadi Mager itu adalah Males gerak Harus dilakukan hal yang berlawanan Males lawan katanya Rajin Gerak lawan katanya Diam Kamu harus rajin diem Jadi Supaya Nicole gak mager Harus rajin diem gitu ya Cak? Supaya kamu gak males gerak Harus rajin diem Karena gini Tidak Jangan diartikan Kalau diem itu Berarti gak melakukan apa-apa Ini salah Diem Ya diem memang gak melakukan apa-apa kan Itu yang saya maksud Salah Diem itu bukan berarti Tidak melakukan apa-apa Bisa saja Kamu pergi keluar rumah Malam-malam Diem-diem Beda arti Cak Diem sama diem-diem Langsung beda artinya Diem-diem nyolong juga ada Itu artinya Dia melakukan aktivitas Diem-diem Diem itu kalau sendiri Diem itu diem Tapi kalau udah Dua kata Diem-diem Itu gak Gak diem Gak diem Mengendap-ngendap Cenderung Makanya harus rajin Kalau gak rajin kan satu Kalau rajin kan bisa jadi dua Jadi kalau rajin diem kan bisa jadi diem-diem Kalau diem-diem berarti dia sebenarnya tidak diam Melakukan sesuatu Tidak diketahui orang Iya Oke gimana? Akhirnya hati-hati kok bingung gitu Iya Sama Tadi pertanyaan dari Aco dari Niko udah dijawab Ada yang mau bertanya lagi? Saya Silahkan Wah ini Saya suka sama perempuan Cantik Segala yang saya inginkan di perempuan ada di dia Masalahnya Dia sudah punya suami Dan masalahnya juga Saya sudah punya istri Tapi saya baper sama dia Dan ketika bersama dia saya mager Saya pengen bareng Tapi gak boleh It's a forbidden love Gak sih Bagaimana Cak? Dua yang harus anda sadari ya Jadi memang anda Untung sebenarnya anda sudah menyadari bahwa itu forbidden love It's a forbidden love Karena dia sudah berpasangan anda juga Ya Memang kalau bisa itu harus Dihilangkan perasaan itu Itu yang pertama Itu yang kalau bisa dilakukannya Kalau kedua Berat Menghilangkan perasaan itu Coba cara yang kedua Aduh posisi jangan-jangan ini Enggak Gak ada kaitannya posisi ini Saya kreatif bukan cuma posisi Kalau ketiga segmen posisi mulu Tapi kan beda-beda Ininya konteksnya Posisinya Ini tentang tempat Tempat ya Cak? Gak gak Jadi yang paling bijaksana Adalah melupakan perasaan itu Dan menghilangkan Dihilangkan perasaannya ya Cak? Kalau itu tidak bisa Dan sangat berat dilakukan Lakukan cara kedua Sepertinya banyak ini Cara ini Yang bisa dilakukan Tapi saya urutkan aja Pertama itu Yang kedua nih coba Kalau memang berat melupakan Apa tuh? Lupakan Hilangkan perasaan itu Kalau itu tetap gak bisa Lakukan cara ketiga Kenapa? Hilangkan Dan mulai lupakan Perasaan itu Terus lakukan itu Sampai kamu capek Melakukan itu Karena kalau kamu sudah capek Kamu jadi mager Saya bisa menghilangkan Perasaan saya Tapi saya gak mau Menghilangkan perasaan itu Nah Kalau itu solusinya lain Ini berkaitan dengan posisi Akhirnya balik ke posisi Gimana Cak? Kalau Anda tetap Mengatakan Dan tidak mau menghilangkan itu Berarti Satu hal yang harus Anda hadapi Kompetisi Kompetisi itu Mengandung risiko yang sangat besar Bisa Anda Memenangkan Bisa Anda Kalah Tapi menang atau kalah Dalam kompetisi seperti ini Ada yang dirugikan Anda sudah siap dengan itu Atau tidak? Patut dicoba Patut dicoba Jadi begini Ya Anggaplah ini sebuah Balapan Kompetisi Berarti Anda harus Mengambil alih Atau menegung Posisi dari Pasangan orang yang Anda cintai Tapi enggak mau Menikung saya Kan enggak boleh Cari trek lurus Anda harus mendahului dia Jangan ditikungan Cari trek yang lurus Terus apa hubungannya Sama ini tadi Enggak ada Karena kan tadi Itu kan Katanya tadi Forbidden love Masih-masih sudah punya pasangan Jadi kalau memang Tidak bisa menghilangkan perasaan Yaudah sekalian aja maju Gitu ya Kita japri aja nanti Japri Japri aja Apa sih japri apa? Ya enggak tahu Japri apa? Ya sering dikasih bedah itu loh Sapri tak apa sapri? Itu sapri Nah ini ada kata-kata gaul Yang jadi pertanyaan kita semua nih Ada kata-kata gaul Ada tabel kata-kata gaul Yang jadi pertanyaan kita semua Artinya apa sih Cawonong batikau Apa kita lihat Nah ini bahasa-bahasa gaul sekarang Yang kita tuh bingungnya Artinya sebenarnya apa sih Ini kalau gak anak gaul Gak ngerti Ini sebenarnya Untuk mengajak orang lah Itu yuk Oh artinya yuk dibalik gitu ya Caw ya Kayak ini sob sob Ini apa nih Palbis Palbis Kalau soal ngeleh calon tuh udah palbis deh Itu gimana yuk Gimana gimana Kalau soal ngeleh calon tuh udah palbis deh Nah Oh iya Apa? Jagonya deh Jadi palbis artinya jagonya? Bukan 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 Coba bikin kayak Ronald coba 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 Udah tadi dia Calon tong Calon tong Kalau soal ngasih solusi Calon tong udah palbis deh Bisa bisa Iya kan Apa Jadi palbis apa artinya Caw? Kalau soal Beresin rambut Pepi palbis deh Apa yang diberesin Kepalanya abis Palbis tuh Paling palbis apa? Hahaha Hahaha Bener 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 juga Jadi palbis itu artinya apa Caw? Palbis Palbisnya kurang lebih Terus pokoknya udah Paling top deh Palbis itu singkatan Sudara tuh gampang banget Palnya apa Kira-kira Palbis Paling bisa Lah iya Aku tuh Alah gitu aja kok Kamu ini orangnya gak saik Saik itu Berarti saik artinya apa Cak? Gak saik dulu Saik Saik artinya apa Cak? Asik 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 Nah kalo nomor 4 tuh apa Cak Terbaks Oh ini kurang hurufnya ini Apa ya? Ma terbak Maksudnya mungkin Martebak Hahaha Ini makanan Cak Ini Martebak Ini terbaks Coba terbaks Ini apa? Oh iya Bapak Kita mah tau Ya terbaks ini sebenernya Ini Untuk mengungkapkan sesuatu yang Gak beda jauh dengan Palbis dan Saik Contoh kata sama Nicole deh Kalimatnya Kalimatnya Dipake sama Nicole Nicole Nyerah deh Kamu tau terbaks? Terbaks enggak Ini yang Bapaknya Inggris aja gak tau Apalagi Sayang bapaknya Mosfati Coba Lolita Kamu jangan ketawa aja Bantuin Hahaha Hahaha Kamu gaul enggak aja Pak terbaks Terbaks itu Biasanya ya Cak Kalo Hewan yang punya sayap Itu bisa terbaks loh Cak Suka Bener-bener ketuk Coba Coba yang bawa dulu deh Yang bawa dulu deh Terbaks 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 itu gini Nih 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 rasa Rasa kopinya Terbaks Terbaks deh Makanannya rasanya terbaks Oh terbaik 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 Saya sudah feeling gitu loh tadi Tadi mencetak Tadi mencetak lah sama itu Itu taipo Itu taipo Ya terbaks Terbaik artinya ya Pokoknya kalo cari motivasi Di VIP lah yang terbaks Nah Terbaks 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 Ini tambah panjang Tambah ribet ya Ini tambah panjang Tambah ribet ya Sinemuhoy Sinemuhoy Apa sih Cak Kamu sebagai anak muda Saya gak tau Saya bukan gak tau ngetes Niko sering denger ini gak sih Enggak Tau gak Enggak Nih saya jelaskan Enggak Enggak Cok Kasih contoh kalimat Yang Mbak Lu saya kan berhak Memberi kesempatan Loh saya justru disini Mau mendapat solusi Makanya saya Nungguin dari calon Oh ini gak ada masalah kok Loh ini masalahnya Kita gak tau Sinemuhi itu apa Kamu juga gak tau Enggak Saya belum pernah denger Sinemuhi belum pernah Ini gak ada yang tau nih Oke next Itu artinya apa Coba Bap Karena kita sempak Karena semua kita disini Gak ada yang tau Coba Bapak Kasih atau bikin lah Dari kalimat itu Kira-kira apa artinya Siapa tau itu bisa jadi tren pak Iya Oh iya ya Iya Menjelaskan kondisi apa Kira-kira Sinemuhi Gini aja Nah kita aku berikan Sebutan untuk seseorang Yang sangat kita hormati Karena dia mempunyai sesuatu yang Itu sinuh pun Nah itu diganti dengan Sinemuhi Lah Bahaya pak Kanceng Sinemuhi Kanceng Sinuhun Gitu Gak boleh Gak boleh pak Gak boleh pak Ini Bill Gates belum tentu tau loh Iya Bill Gates belum tentu tau Bagaimana kalau Sinemuhi itu tentang sesuatu yang tidak penting Ya Yang dari tadi nih Sinemuhi Oh jadi kalau gak penting tuh Nganggap gitu Jadi apa yang anda pertanyakan tentang Sinemuhi itu Sinemuhi Gak penting Gak penting Sinemuhi Gak penting Buat apa Sinemuhi Jadi mulai sekarang kalau kita ngomong gak penting nih Sinemuhi 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 Sia-sia gitu ya Oke Kalau tadi kita udah ngebahas Cak Sebelum kita ngebahas bahasa gaul Ada baper Ada mager Ada pertanyaan-pertanyaan juga yang udah dijawab oleh Cak Lontok Jadi kesimpulannya apa nih Cak dari tema kita hari ini Ya Begini ya Sekarang banyak bahasa yang berasal dari sebuah kondisi yang dialami oleh kita Seperti baper karena kita bawa perasaan Mager karena kita males gerak Sinemuhi Karena itu tidak ada artinya Gak penting Sinemuhi Ini bagi anda yang suka baper Ini yang perlu saya ingatkan Baper itu kan Apa yang terjadi kita masukkan ke dalam hati Perasaan Ya kan Sehingga itu mempengaruhi perasaan dan cara berpikir kita Makanya Jangan masukkan yang telah anda perbuat ke dalam hati Tapi Masukkanlah semua yang anda alami ke dalam hati Karena ingat Pada dasarnya Hati kita memerlukan bahan-bahan alami Bukan buatan Betul Sangat luar biasa udah puas semuanya ya Sinemuhi 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 Ini bukan Sinemuhi Ini penting loh bukan Sinemuhi Ini penting loh bukan Sinemuhi Terbaik 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 Niko Niko udah puas gimana Puas ya Solusi-solusi dari calontong udah puas ya Bo Bilang Pokoknya calontong palpis deh Calontong palpis deh Wah Baik Terima kasih Niko Boleh ke sini Terima kasih udah datang ke sini Udah Berkanya ke calontong Terima kasih juga untuk Bunga pemimpin yang ada di studio dan juga yang ada di rumah Terima kasih untuk band juga Terima kasih untuk motif waktu kita calontong Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih